Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Diva Jundamurus Tanggang, umurku 11 tahun, aku kelas 6 SD, aku anak KKR, umur Pasar 4, klasis Pancur Batu. Di sini kita akan mulai kotbah kita dengan berdoa, mari kita berdoa bersama. Bapak kami di surga, Bapak akan mulai kotbah Bapak, kau berkatilah kotbah kami agar lancar Bapak, dan kau berkatilah dunia kami ini agar selalu sehat dan bisa melewati ujian yang kau berikan Bapak ini saja ke anakmu, kami telah berdoa, amin. Jadi kita buka bahan Alkitab kita, Jeremia 1, ayat 5-10. Pendilu Tuhan, Jeremia, bagai katana, ku pilihkan, ope dengaku berdoa dengan banduk kegeluhan, ope dengakam tubuh, ngukus rakukkan, jadi nabungan bangsa-bangsa. Ninku maluisa, o Tuhan siur dolat, laku etuh gua menasku kata, ngulasa dengaku, hina Tuhan menbangku. Ola kata penduduk kamu berdasar, tapi lawa selaku bangsa-bangsa, menjelakam kesuruh, katakan menembalah krinya suku kretak yang memandu. Ola kambiar, sahabat aku kak berdasar, mengguna melahirkan, aku kak Tuhan siunggong ranah. Jadi, di saat Jeremia masih di dalam perut ibunya, Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi nabi untuk semua bangsa-bangsa. Tetapi, Jeremia berkata kepada Tuhan, dia masih terlalu mudah untuk menjadi nabi. Tuhan menjawab Jeremia, jangan berkata seperti itu dan janganlah takut, karena aku besertamu dan aku akan selalu menyertai-Mu. Jadi, kawan-kawan, contoh menjadi berkat di kehidupan sehari-hari itu, seperti mendengarkan apa kata orang tua, membantu orang tua yang tidak boleh berbonggung kepada orang tua. Dan, ada lagi contoh menjadi berkat untuk dunia, yaitu setolong menolong, menghargai satu sama lain, dan tidak boleh berantam. Ada lagi contoh menjadi berkat untuk Tuhan, yaitu berdoa, rajin membaca Alkitab, dan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi, teman-teman, ternyata walaupun kita masih muda, kita bisa menjadi berkat dimanapun. Dimanapun kita berada, jangan takut, karena Tuhan selalu ada berserta kita. Selamat menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa, kota kita sudah selesai. Bapak kami yang di surga, Bapak, sekolah kami sudah selesai. Terima kasih karena Engkau sudah memimik kami. Bapak, kau berkatilah kami setiap hari, dan kau buatlah kami menjadi berkat, Bapak, dimanapun kami berada. Ini saja doa anakmu, yang tidak sempurna, hanya Engkau yang dapat menyempurnakannya. Amin. Bapak, kau berkatilah kami.